Inilah video amatir yang memperlihatkan seorang pria mendatangi markas Polres Lumajang sembari membawa senjata tajam. Pria tersebut tampak mengoceh tidak jelas di halaman Mapolres Lumajang. Dalam video berdurasi 1 menit 13 detik itu terlihat seorang pria masuk ke halaman Mapolres Lumajang dengan membawa pisau. Bahkan ia mengacungkan senjata tajam yang dibawanya. Di ketahui peristiwa itu terjadi sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat ketika anggota Polres Lumajang sedang mengikuti apel pagi di lapangan. Kaget dengan kejadian itu sejumlah personil Polres Lumajang yang berada di lokasi langsung menghadang pria itu dan mencoba menangkapnya. Kabit Humas Polda Jawa Timur Kombes Polisi Gatot Repli Handoko mengatakan bahwa pria itu berinisial R, 27 tahun, warga dusun Karang Sungkup Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir Lumajang. Diduga pria tersebut merupakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Jadi benar memang tadi pagi itu ada kejadian salah satu orang tadi kenal memasuki Polres dengan membawa sajang. Itu terjadi pada saat anggota sedang melaksanakan apel. Dan itu sudah diamankan oleh anggota kemudian diklarifikasi, dicek, identitasnya ternyata yang bersangkutan mengalami depresi. Yang sudah tadi sudah disatukan oleh Pak Kapolres Lumajang, itu ada juga surat dari pihak keluarganya yang bersangkutan memang pernah dirawat di salah satu rumah sakit jiwa yang ada di Lumajang. Terus yang sudah dilakukan tadi oleh Polres antara lain itu membawa yang bersangkutan ke Rumah Sakit Harioto Lumajang untuk dilakukan tes kejiwaannya. Dan setelah selesai dari situ, ada petunjukkan saat ini sudah di rumah sakit jiwa yang ada di Candiporo Lumajang. Gatot menambahkan saat pria tersebut diamankan oleh anggota, ia berbicara ngelantur yang tidak sesuai dengan pertanyaan polisi. Usai diselidiki, rupanya pria tersebut mengidap depresi yang biasanya rutin meminum obat untuk mengobati depresinya. Usai kejadian tersebut, pria ODGJ itu dibawa ke RS UD Haryoto Lumajang untuk dilakukan pemeriksaan awal. Kemudian dibuatkan rujukan ke Rumah Sakit Jiwa di Malang atau Surabaya dengan biaya ditanggung pemkap Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan. Terima kasih telah menonton!